Selamat malam semuanya, kali ini aku mau bahas di luar arsitektur yaitu Spy Family. Spy Family itu sebenarnya berasal dari manga. Kira-kira apa yang bisa aku bahas disini kalau dilihat dari cover manganya. Jadi di setiap cover manganya ini, setiap karakternya itu duduk di atas designer chair. Terus si designer chairnya ini juga yang mereka dudukin itu ngegambarin sifat karakter mereka masing-masing. Spy Family ini dikarang dan digambar oleh Tetsuya Endo. Rilis dari 25 Maret 2019 sampai sekarang masih. Anime-nya itu baru rilis tahun ini. Nah jadi ceritanya Spy Family ini, awalnya ada karakter namanya Lloyd Forger yang yaitu Spy. Ada nisi gimana dia harus mendekati lawan. Tapi si lawan itu gak pernah muncul dan cuman muncul di acara sekolah anaknya. Nah makanya dia bikin Kenapa si kursi-kursi designer chair ini digunakan cover manganya? Sebenernya gak ada alasan yang bener-bener harus nih pake designer chair. Cuman pengarangnya ini suka banget sama kursi-kursi tersebut yang dibuat di mid-century. Terus emang si setting tempat cerita dari manganya sendiri ini itu ada di estetik-estetik history mid-20th century gitu. Walaupun sebenernya gak diceritain ini tahun berapa, gak dikasih tau ini dimana. Waktu dan tempatnya tuh fiksional semua, cuman estetik dari mid-20th century style dan settingnya. Yang pertama yang mau aku presentasiin itu Lloyd Forger duduk di kursi LC2. LC2 ini didesain oleh Leca Bourger sama Pierre Gennaret, sama Charlotte Perrion di tahun 1928. Kita kan udah tau kalau Cove Bourger ini dia emang terkenal dengan arsitektur modernis dan urban planner modern. Nah disini dia bikin kursi yang emang modern juga untuk di jaman awal industrialis yang didesain berdasarkan perhitungan Fibonacci dan Golden Ratio. Si framenya ini dibuat dari metal, terus dilapisin krom dan matte liquid. Matte liquid tuh buat lapis kayak peliturni gitu. Terus di cover oleh kulit Wozia dan padnya itu polyuretane from the end polyester wool. Jadi ukurannya itu disesuaiin dengan rata tinggi pria Eropa yang kurang lebih 180-an. Dan emang cocok banget sama si Lloyd Forger yang keliatannya sih kayak orang Eropa yang tingginya segituan juga. Dibuat khusus awalnya tuh untuk gentleman club gitu. Nah cocok dengan karakternya Lloyd Forger yang rigid, methodical, untuk sebagai spy. Terus sama no thrills. Nah terus di cover volume keduanya ini, Anya. Jadi dia duduk di marshmallow sofa. Didesain oleh Irving Harper, bagian dari George Nelson Associates di tahun 1956. Dan cuma produksi 86 pieces dari 1956 sampai 1961. Jadi awalnya didesain si kursi ini itu, si disc yang bulut-bulut itu, sales itu, dia mau ngejualin ke si George Nelson Associates ini untuk tersalah mau dibuat apa gitu. Nah sama si Irving Harper ini menurut dia agak bingung kayak bisa dijadikan apa dan jadinya kursi yang terinspirasi dari karya-karyanya George Nelson Associates. Si paddingnya itu yang tadi itu, terus framenya dari metal, dan lapisannya itu bisa fabric, vinyl, atau leather. Jadi ada dua tipe, yang awalnya itu yang 52 inch, 260 cm, itu memiliki 18 cushion. Yang polanya itu 45, 54, sedangkan yang panjang, 260 cm, itu 38 cushion, itu 9, 10, 10, 9 patternnya. Sebenarnya mungkin bisa jadi ini lebih panjang lagi gitu sih. Jadi sesuai dengan karakter Anyanya sendiri yang colorful dan playful. Nah terus dilanjut volume tiganya itu ada Yor Forger. Dia duduk di kursi Laché. Si Yor Forger ini sebenarnya dia kayak karakternya hitman, yang dia cuma tahu cara ngebunuh, tapi dia kayak di society biasa, kayak polos gitu kelihatannya. Dan nggak tahu cara bersosial gitu. Kursi Laché ini itu dibuat oleh Charles dan Ray Aime, couple designer, yang nge-submit si kursi ini ke MoMA International Competition for Low Cost Furniture Design 1949. Competition ini itu adalah efek dari post-war, Perang Dunia II, yang emang pengen buat kursi yang terdesain tapi masih low cost. Tapi ini nggak menang soalnya kalau dia konsepnya itu pengen yang tempered metal gitu. Jadi kayak emang di-stamp gitu si bikinnya. Dia merasa kayak kalau di industrial Amerika itu sangat berpotensi lah. Tapi ternyata setelah mau diproduksiin malah lebih mahal dari kenyataannya. Terus akhirnya beberapa tahun kemudian, di tahun 1996, dia baru bisa dijual dan dibeli oleh manufakturer itu Vitra International. Dijual seharga Rp. 206 juta. Dimold dulu awalnya. Terus pakai fiberglass. Ini jadi kayak salah satu kursi fiberglass pertama gitu. Terinspirasi dari floating figure by Gaston Laché. Nah, nama Laché-nya itu sebenarnya dari pembuat floating figure ini. Walaupun terbuat dari fiberglass dan keliatannya sih kayak keras ya. Katanya sih ada video YouTube yang nge-review kayak dia merasa nyaman-nyaman aja untuk duduk. Terus sambil main HP, baca buku dan sebagainya. Buatnya shell-nya dari polyurethane white. Terus base-nya itu rangkanya dari chrome-plated tubular steel. Terus apa yang nyilangnya itu dari kayu solid oak. Dan menurut si pengalangnya, cocok dengan karakternya Yor yang simple, elegant, cleanse well. Kan dia sebagai hitman harus ya bersih-bersih lah gitu. Terus sama misfit dari society karena emang susah dicocokin di tempat sempit segala macam. Terus karakter selanjutnya itu ada Bonforger. Ini anjingnya mereka baru muncul di volume 4. Itu dia duduk di atas ball chair. Jadi si Bonforger ini dia punya rahasianya sendiri. Yaitu dia bisa baca masa depan. Nah si ball chair-nya ini didesain oleh Iro Arnio di tahun 1963. Debutnya tuh di Colin Furniture Fair di tahun 1966. Awalnya dia buat ini tuh pas di tahun 1962. Dia baru pindah rumah, baru jadi freelance. Dan dia butuh kursi di rumahnya. Terus yaudah dia mungkin iseng aja bikin ini. Dan ukurannya tuh sesuai dengan tingginya dia sendiri gitu. Ya bisa dibilang cukup tinggi gitu untuk orang-orang biasa gitu. Dan kursi ball chair ini sering banget muncul di beberapa film dan musik video dan cover majalah. Dibuat dari fiberglass shell yang dilapisin gel coat. Si warna-warnanya sendiri juga punya macam-macam gitu dari tokonya. Si anjingnya ini karena ya small. Terus round, bulat gitu kan keliatannya anjingnya. Dia punya fluffy, terus also a ball. Cuman kalau menurut aku dia mungkin karena sama-sama yang si ball chair ini terkesan futuristik. Dan si bonnya sendiri bisa membaca masa depan. Nah terus di volume kelima, itu ada Yuri Breyer. Itu kakaknya Yor. Yuri Breyer ini sebenarnya kayak polisi tinggi dari lawannya negaranya Lloyd Forger ini. Dan si Barcelona chair ini diduk-dukin oleh dia. Kursi ini tuh terinspirasi dari Kruelsit. Kruelsit. Jadi ini tuh didesain oleh Ludwig Meef, Meef van der Rohe dan Lily Ray. Itu awalnya debut di German Pavilion di International Exposition di tahun 1929 yang di-hosted di Barcelona, Spain. Makanya namanya Barcelona chair. Ini tuh asalnya dibuat untuk royaltinya Spanyol gitu. Dan awal digunakannya itu di Villa Tugendat di Bernouz Czech Republic. Tadi yang udah aku sebutin Kruelsit ini, itu adalah kursi dari zaman Roman. Dibuat untuk pejabat atau royalti yang kursi lipat dibawa kemana-mana gitu. Yang nge-inspirasi Barcelona chair. Ini pernah muncul juga di film James Bond. Terus, nah karena si kursinya yang tadi untuk royalti gitu. Dan untuk kursi lipat, apa, kursi lipat royalti yang mudah dibawa. Dan memiliki kesan elegan, cocok sesuai dengan si karakter Yuri Bryernya ini. Yang sebenernya kurang lebih spy-nya dari lawan si Lloyd Forger-nya. Dan Confident, terus, dan Foreign juga. Soalnya aslinya untuk German Pavilion, tapi digunain untuk royalti Spanyol. Sudah, jadi sebenernya masih ada lagi empat volume lagi, tapi kapan-kapan mungkin. Oke, makasih semuanya.